Tugas-tugas para ulama Sebagaimana umumnya kita ketahui Adalah berda'wah Tidak ada suatu makam yang lebih tinggi daripada da'wah Da'wah itu mengajak bukan mengecek Sebagaimana yang kita ketahui Merangkul bukan memukul Menyayangi bukan menyaingi Mendidik bukan membidik Membina bukan menghina Mencari solusi bukan mencari simpati Membela bukan mencela Tugas-tugas ini saya harapkan Dalam periode perkhidmatan kita Ini akan mewarnai dalam kehidupan kita semuanya Umat sedang menunggu Apa langkah kita Oleh karena itu Imam Syafi'i r.a Pernah memberikan sebuah kriteria tentang ulama Kalau tidak keliru bunyinya demikian Al-alim Wal-akif ala dini Atau fi dini Wal-arif bihali ummatih Seorang alim Adalah al-akif fi dini Semua urusannya Perilakunya Sepak terjangnya Selalu berkesinambungan dengan agamanya Semua ada dasar hukumnya Semua bukan karena ikut-ikutan Semua bukan karena situasi dan kondisi Tapi semua itu ada bayinah Orang yang gagal pun Ada bayinahnya Orang yang sukses pun Juga ada bayinahnya Ini harapan Islam pada kita Terutama para Penanggung jawab Keulamaan Untuk memberikan sebuah kecerahan Pencerahan Pada umat Atau disebutkan dalam Makolah yang lain Al-ulama Al-ladin yang durun al-umma Bi'aynir rahmah Mereka yang melihat umat Dengan mata kasih sayang Manakala terjadi sesuatu Mari klarifikasi Apa penyebabnya Bukan lalu kita Memfonis Tanpa ada tabayun Tanpa ada klarifikasi Terima kasih